karena mungkin aku ini introvert ya jadi agak susah juga ini bisa ada ruang buat sponsor jadi kayak sambil gue ngobrol gitu kan, mungkin kalau ada teman-teman dari brand yang pengen product placement disitu kan, sini itu kan masih keliatan bisa lah misalnya minuman gitu kan, minuman ah, diselah-selah minum kembali lagi di Cubits, curhat berbayar tapi gratis, kali ini gue sudah kedatangan satu bintang tamu sebut saja namanya Emma Watson halo Emma hai Kak Jun halo, sedang apa Emma? sekarang sih sedang menjadi bintang korporat Kak Jun di suatu perusahaan oh baik, bekerja ya oke, kamu mau curhat apa nih Emma? iya jadi aku ini lagi ada kegagalan hati nih Kak Jun jadi kan sekarang posisi aku ini bekerja sebagai sales dan selama dua tahun terakhir ini aku memang pengalaman di sales kamu apa? masuk sales juga suaranya bisa di berusaha lagi ngapit? pengalaman menjadi sales oke oke, jadi di dua tahun terakhir ini aku memang bekerja sebagai sales dan sebenarnya masuk sales ini juga semacam tidak sengaja gitu sih Kak Jun jadi awalnya aku jadi curhat dari awal nih ya gak apa-apa curhat aja jadi awalnya tuh oke awalnya tuh aku memang bekerja sebagai manajemen trainee di suatu perusahaan terus ternyata mereka over untuk menjadi sales dan akhirnya ketika mendapatkan tawaran di tempat baru pun jadi sales terus nih Kak Jun nah sebenarnya ada karena mungkin aku ini introvert ya jadi agak susah juga untuk di awal tuh agak mencari ritmenya itu agak lambat sih loh Kak Jun , agak susah untuk ketemu orang baru itu kayak deg-degan banget terus ketika selesai meeting tuh sama customer kayak menjadi capek sendiri karena the lane my energy banget itu sih nah aku sebenarnya lagi pengen juga nih untuk mencoba bidang yang baru Kak Jun dan aku kayak udah ikut kayak webinar-webinar terus online online apa course gitu sih untuk bidang lain nah yang aku galauin nih Kak Jun gimana ya caranya supaya aku bisa loncat kayak mencari pengalaman baru di job yang baru gitu sih Kak Jun yang selain jadi sales karena selama ini tawaran yang datang ya tetap jadi sales itu sih right, right oke kamu udah berapa tahun jadi sales? tahun ini masuk dua sih oke berarti eh tapi ini berarti kamu baru kerja dari awal tuh dua tahun lah ya awalnya sih sudah setahun sih Kak Jun di bidang administratif awalnya itu di admin gitu sih oke ya anggap aja gini sebenarnya ada dua cara buat kamu melihat pekerjaan kamu sekarang yang pertama oke gue akan tetap bekerja dari di sales ini meskipun mungkin apa ya karena gue sudah ada pengalaman bekerja jadi gak mulai dari awal lagi dan gue bisa cari cara gimana ya caranya agar gue menyukai pekerjaan ini gitu loh jadi diubah how can I love this job apakah ternyata oh ternyata jadi sales ya lumayan enak ya ada jalan-jalannya jadi kita coba ngubah sudut pandang dikit ternyata jadi sales gue bisa keluyuran gak harus di kantor belakang meja gue bisa membangun koneksi jadi mungkin ketemu orang itu draining betul tapi kalau kita ganti perspektifnya jadi gue membangun koneksi mungkin orang ini nanti ada bisa mendatangkan keberuntungan atau project baru dengan kita di masa depan dan ketika gue jadi sales pekerjaan ini membuat gue bisa lebih ketemu banyak orang networking gue bisa lebih gede ibarat gue kerja jadi misalnya tadi sebelumnya kamu jadi admin yaudah kamu kerja disitu kamu cuma kenal orang itu-itu aja seruangan sekantor tapi ketika sales misalnya sehari kamu ketemu tiga orang sebulan kamu udah bisa kenal seratus orang misalnya nah itu jadi cara lain untuk membantu kamu melihat pekerjaan kamu sekarang dan mungkin ketika oh network itu penting di masa depan bisa mendatangkan project bisa mendatangkan apa salah satu caranya dengan gue menjadi sales jadi kamu memaknai pekerjaan sales ini dengan cara yang baru sehingga buat oke maybe becoming sales is not that bad nah yang kedua gak apa-apa kalau kamu mau pindah hari juga gak apa-apa tapi downsidenya adalah ya kamu mulai lagi dari awal mungkin di hal yang baru tapi karena kamu belum ada pengalaman ya mulai dari gaji level entry level lagi dan kamu harus belajar lagi dan konsekuensinya ya ya itu sih kamu membutuhkan waktu lebih lebih banyak lagi lah buat belajar mendalami skillnya mendapatkan apa ya ibaratnya mendapatkan uang yang lebih banyak juga gitu butuh waktu juga and if you're okay with that ya monggo aja gak ada salahnya juga nah jadi ini mungkin perspektif jadi kayak karena ini draining maka gue mau pindah bisa jadi ketika kita mencari angle lain kita melihat pekerjaan itu jadi lebih fun gitu loh jadi gak terlalu ngedrain terus juga oh gue kasih contoh nih ya gue orangnya introvert gue orangnya introvert tapi makin lama gue sharing sama orang gue apa gue bikin meetup webinar seminar gitu kan gue gue capek capek banget ada masa dimana gue seminar webinar tuh hampir tiap hari dalam seminggu di hari minggunya gue capek banget gue kosongin jadwal gue yaudah gue main PS aja seharian pokoknya gue mau sendirian tapi kenapa gue tetap menyukai melakukan ini karena gue melihat oh ketika gue membantu orang gitu kan dengan webinar gitu misalnya gue membantu mereka untuk mengembangkan diri sehingga ada dampak positif kekidupan mereka juga jadi gue ikut seneng gue ikut seneng harapannya sih seperti itu jadi meskipun capek betul tapi ada senengnya juga dan capek kan tinggal masalah gimana gue recharge nah mungkin itu satu perspektif gimana caranya memaknai kerjaan yang jadi sales sekarang ini loh nah menurut kamu gimana? ya sih sebenarnya juga jadi salesnya juga banyak banget sih Kak John ngalaman yang aku dapetin kayak awalnya itu mau angkat telpon aja takut banget nih Kak John sekarang tuh kayak ketemu orang baru lebih lebih pengalir gitu lah gitu banyak malam cuma kadang juga pengen mencoba hal baru gitu ini gak apa-apa ya namanya juga apa ya mesti belajar juga sih aku nih Kak John kan baru juga nih kerja jadi mungkin masih mencari jati diri juga ini namanya dimana kalau harus sih gitu ya gak apa-apa gitu balik lagi kamu mau nyoba hal baru boleh kok gak ada yang larang tapi konsekuensinya gitu kan konsekuensinya mungkin tadi kamu sales misalnya gaji 2 tahun udah 8 juta misalnya ya ketika kamu mau oke aku pindah bidang lain mulai dari bawah lagi gajinya balik lagi 4 juta misalnya and if you're okay with that go ahead gitu kan konsekuensinya kan adalah itu atau misalnya waduh gak bisa sekarang aku misalnya aku harus aku perlu gaji 8 juta karena misalnya ada keperluan ini itu harus bayar ini itu atau misalnya ada butuh tabungan lebih banyak buat apa gitu ya misalnya aku harus tetap kerja di gaji 8 juta kalau aku pindah gajinya turun jadi 4 juta aku gak bisa nih yaudah berarti kamu harus tetap di sales jadi balik lagi cara tadi untuk memandang gimana caranya kerja di sales dengan cara pandang yang lebih positif and it's okay juga nah balik lagi kan yang lebih tahu keadaanmu kamu perlunya apa itu adalah kamu kalaupun di awal justru sekarang di awal kamu mau explore ya gak apa-apa juga it's okay kok it's okay setelah misalnya kamu explore oke aku mau jadi aku udah jadi sales aku sekarang mau coba jadi misalnya apa ya jadi bis dev bisnis development atau aku mau coba kerja di apa ya di marketing atau mau kerja di apa gak apa-apa jadi kamu coba beberapa sampai keliatan oh kira kayaknya aku lebih suka jadi bisnis development yaudah kamu masuk disitu tapi ingat konsekuensinya adalah semakin lama kamu bekerja ya kamu mungkin exploring tapi ya gaji kamu akan level situ-situ dulu konsekuensinya yang paling jelas kan di remunerasi ya karena skill-nya belum ada atau misalnya misalnya sambil kamu sekarang kerja sales kamu bisa explore kira-kira gue sukanya bidang apa ya jadi sambil tetap menjalani sales tapi kamu bisa belajar-belajar lagi oke aku mau coba bis dev udah ikut-ikut workshop bis dev apa segala macem dan ternyata kalau wah ikut-ikut udah ikut tiga kelas tapi kayaknya kurang ya misalnya oh tiga kelas ternyata gue suka banget yaudah boleh silahkan coba mau explore disitu jadi kamu lebih terarah mau nge-explore kemananya itu loh oke oke gimana tuh sangat ini sangat ini sangat itu sih membuka apa pikiran juga sih kajuan sebelumnya gak sampai kepikiran untuk memfokuskan satu jadi kayak aku selama ini tuh nyobain kalau ada webinar apa aku cobain kayak penasaran gitu sih tapi belum pernah terfokus jadi masih abu-abu juga nih passion-nya dimana pengennya dimana gitu ini loh dan yang berbahaya ini ya ketika kita ngomongin passion oh misalnya gue passion-nya kayaknya gue passion-nya dimelukis deh udah gue mau berhenti gue mau belajar melukis tapi ketika kita baru memulai di awal itu pasti susah banget pasti susah kan karena kita belum akhir ya lukis juga aduh kayaknya aduh ribet gitu pengennya sekali ngelukis hasilnya bagus orang-orang semua muji tapi kan dimulai dari nol mulai dari nol ngelukis jelek juga kayak kita mungkin jadi gak puas sama kerjaan kita karena kayaknya jelek banget gitu aduh susah banget aduh butuh waktu jadi ketika kamu memutuskan oke gue mau pindah jalur banding setir gue mau kerja aja di B kamu harus fokus juga disitu kamu harus ya ambil waktu satu tahun lah satu tahun kamu ngerjain itu kenapa satu tahun karena satu tahun itu cukup waktu buat explore oke ini pekerjaan susah tapi bisa gue atasin gak ini pekerjaan apa hal yang gue suka dari pekerjaan ini jadi jadi lebih 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 objektif soalnya kalau misalnya baru ngerja sekali baru kerja sekali aduh susah aduh udah kayaknya gue gak suka disini kayaknya kesannya kita kira itu passion kita tapi kayaknya bukan padahal kita cuma emang apa tidak suka di challenge aja ada tantangan baru aduh kayak aduh ribet lah tantangan males jadi mundur duluan nah yang hal ini sih jangan sampai kejadian betul oke 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 ya selamat mencoba ya untuk perspektif oke siap terima kasih banyak Kak Jon sudah memberikan perspektif baru untuk saya nanti akan saya coba sukses ya dengan film-film barunya terima kasih oke tunggu tanggal mainnya Kak Jon jangan tupang nonton di bioskop ya oke baik oke thank you yuk mari mau buat senak sih lho gue sama yang mau buat senak